coro islam itu apa? dusta maru dusta maru itu diajak bermusawaro loh ini jadi diajak bermusawaro itu hukum asalnya, itu hadisnya usulnya begitu walal bikr hatta dusta dan perempuan yang al-ayam perempuan yang sudah pernah menikah nanti soalnya ada, parameter yang namanya al-bikr dengan at-sayyib itu ada parameternya nanti kalau tidak salah jadi ketika ada wali menginginkan anaknya untuk menikah dusta maru, diajak bermusawaro nah ini bermusawaro tapi caranya berbeda dua-duanya bermusawaro tapi caranya berbeda artinya apa? di dalam islam itu ada ruang dialog di situ paham ya? jadi mencari istri antara wali kalau paling bena itu bapak orang tua dengan anaknya ada ruang dialog ini ini ruang dialog kalau di hadis itu ada ruang dialog baik itu anaknya masih perawan atau sudah rondo nah ini dua-duanya punya cara punya ruang dialog untuk itu karena itu penting artinya apa? di dalam hadis itu bagaimana nabi mengantisipasi terjadinya perubahan perubahan zaman contoh sekarang sekarang banyak orang tua kalah dengan anaknya sampai urusan jodoh ya perah ya itu sampai aja sekarang makanya jodoh caponde itu paling bena caponde itu saya kemarin itu pernah saya kemarin dateng saya kemarin ada orang tua saya ketemu dengan salah satu wali santri wali santri anaknya ya wis pantes nikah pantes nikah pulau tang letigus tang letigus sepulau tang letigus juga sing piye wah wala ini bisa nengok nengok wak singkulopado ini setunggal ahlaki wah jadi ini ada 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 ahlaki bapaknya yang dahaki misalnya bapaknya yang dahaki misalnya di kira-kira ppm yang ahlaki singkulopado ahlaki paling api sopul yang kelakuan bapaknya ya bapaknya malah jadi bapaknya di uji di umpamanya itu saya tidak saya bujuan ini merongos bapaknya terima itu saya menemukan itu jawabannya anaknya orang kalah ini bapak pun merahos ini paling saya kali saya saya manduk saya bingung saya saya tidak tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya 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 ini bapak rindu dan menganggap itu paling baik akhlaknya saya siap menjalani saya pusing ini kalau jalan saya saya bapak ya ujung ujungnya nanti itu ujung ujungnya di akhir perjalanannya di akhir perjalanannya daripada saya tidak 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 tapi disitu ada ruang dialog kadang sekarang begini perempuan itu itu senangan itu senangan tapi di pondok itu simpen karun dungu itu lho pondok di luar pondok mengerikan itu pacaran di ratret gonceng nge lor nge lor nge lor kata ada capuan untuk penangan aku kalau ketahuan saya kelakuan hata yang sudah khidbah ketika khidbah itu bukan menghalalkan yang menghalalkan adalah akad nikah ada ada orang tua yang tunangan khidbah tunangan khidbah guncengan apapun kantun hari khidbah diawali dengan dosa itu itu jenis khidbah itu gurung artis apa apa penyanyi yang kemarin baru khidbah dosa apa aku aku gak gap rezeki pilar sama penyanyi cilik itu 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 kan tunangan lalu lalu tunangan guru nikah sembuh apa foto bareng makanya itu kan itu makanya menjaga itu jauh lebih penting menjaga makanya pamannya di pondok dua senengan ya wiri dano pok wiri di ya Allah pamannya jenengi aziza ya 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 toh kemanapun engkau jauh disana kalau sudah memang terbaik untuk saya pasti aku pasti engkau didekatkan oleh Allah loh 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 kan dhani kok itu orang wah bagaimana karena banyak saingannya tak gonceng kalau anak pondok ada yang ketahuan gonceng wala wala terus ahlak meneng saya yang kasihan itu bukan seng lanang seng lanang nenggu ya nenggu cawedok itu jalumpam ini bodoh pondok ini bodoh capondok bodoh alhasan yang tahu dibonceng bocak lanang ternyata orang dadi ya ternyata seng dadi koncone mesti dian w geleng karo itu sopok aku lakoran nyebut jeneng ini geleng karo itu itu tidak tidak terlambat 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 sedelku sampai bosan sedel sepedaku sampai bosan sampai jebol tidak ditompak ibu cahe itu yang leleh sisaku jeneng 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 itu kan anda mau seperti itu tidak mungkin makanya kalau ada bucal ada bonceng mohon maaf mas bukan mukrim anda punya kimah yang tinggi itu yang tinggi itu yang dicari ayu pasaran ayu pasaran saya itu di Malang punya banyak teman punya banyak teman saya dan itu kadang-kadang ketemu curhat kan kadang sekarang banyak anak-anak muda secara finansial itu oke jadi anak muda secara finansial itu oke yang ganteng nyari istri dia tidak kemana-mana nyari istri itu ke pesantren bagus apa bumbuk ya kalau digolek kalau ini ganteng kok tidak ada pacarmu ya orang yang ngelek aku apa aku nyari di pesantren dia bilang bagus kalau masa mereka mau jadi ibu dari anak-anak saya saya tidak akan tega anak saya punya ibu seperti itu walaupun cantik kok mau kemana ayu buka-buka ANKB pupunya dipertontonkan banyak orang rambutnya dilihat banyak orang keleknya sampai keleknya sampai keleknya jadi tontonan terus bagaimana ketika anak saya kemudian mengetahui itu dulu pacarnya foto model orang makanya pacaran haram jadi saya sejaman 6 saya potongan apa dia bilang begini umpamanya saya nikah dengan dia kan zaman sekarang foto banyak jejak elektronik jejak digital kan tidak mungkin dihapus kemudian anak saya kemudian dia melahirkan anak saya bisa melihat ibu ini foto oh ibu ini jalan terus ngongkong jilbapan di guyu kan anak itu itu mudian saya cari apa saya pasti cari sholiha sholiha satu-satunya tempat ada di pondok bukan di tempat yang lain jalan makanya saya pondok itu cari sholiha karakter tinggal karakternya se ngantuan itu ditambah kisi jika ngantuan tidak iya itu ini ini jalanan yang tadi prolog saya sekarang pendapatnya imam Hanafi pendapatnya para Hanafi mengatakan bahwa la yasyikhu akadun nikah illa wistikzan tidak sah akad nikah ini Hanafi tanpa izin dari anaknya yang akan dinikahi eh dinikahkan sampai dinikahi jadi ini ini nanti berbeda jadi mazhab-mazhab nanti berbeda yang pertama adalah imam Abu Hanifa Al-Hanafi mengatakan bahwa seorang wali tidak boleh mengakadkan anaknya atau yang diwali tanpa seizin dia tidak 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 sah hata tidak sah kata Abu Hanifah kata Hanafi yun ini Hanafi jadi Hanafi itu ruang dialog yang sedikit ruangnya sedikit besar artinya apa kok kok akadun nikah ana euraro orasah mazhabnya Abu Hanifah baman ini boca do pondok ini nikah do itu kan tidak ada ruang makanya di dalam Islam itu di dalam Islam itu coro pondokan itu jauh lebih menarik pondokan itu mesti orang tua ketemu orang tua mari anaknya pada ta'aruf orang ta'aruf bahasanya pondok nador ini bahasa ta'aruf kan bahasa mereka bahasa sebelah itu ta'aruf bahasa pondok nador nador itu apa ya wajah wajah banyak beleng beleng apa tidak itu dilihat boleh enggak lihat oleh tapi ada temen temen nador ngomong ini temen ini uang nador yang sekilas wah lumayan pantas jalan-jalan nador terus mengetahui lebih jauh wah ini takok paman yang sepupu ini bisa itu sampai yang pandok ini 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 pbm masya Allah barokah barokah tenang barokah cara pondok itu begitu ini cara begitu gampang anaknya gampang dengan dinding tok cer tok cer oke sama itu walaupun saja ini saya pondok tidak tok cer ini ketemu ini saya oke oke tapi prosesnya anda harus melalui proses yang benar seperti tadi itu bocalanang seneng cawe do pbm simpen neng hati wiridan oke demikian juga perempuan harus bisa menjaga muruahnya makanya orang perempuannya dilihat dari jalannya saja sudah paham loh iya saya paham karakternya santri putri putri dipikir kurang ngerti paham tapi aku kuyut kadang ada bocang begini 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 adanya melakukan begini ya seneng bocang lirik gitu terus ada bocang ada ini itu ada tinggal apa lewat yang sisi lanang ada dengan pedenya berani tidak ada sak sama sekali ada apa lewat sisi lanang ini saya lihat panah pakai panah lewat menang ini ini makanya sisi 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 lpu 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 itu makanya tak lihat yang melakukannya yang bian yang dulu makanya cendela diatas itu ditinggikan sana tempat ngintik disitu pelakunya cendela cendela dikocok ini aku roh aku ya aku roh kan dari ditinggikan sama kan gara ketika saya di ruang tamu kocoknya kan ribet orang luar tidak tahu siapa yang di dalam saya kadang lucu kadang lucu tak begitu bahwa kadang saya buka kelamu sampai sekolah sampai muhantara benda jilbapi itu ngarep pada situ ada saya kelakuan kelakuan di luar ruangan aku pantes semua orang itu juga pantes ayo jauh jauh aku yang di kamar pantes jauh jarang di lu jauh ini jauh ketahuan itu rasmah rasmah sahwa'un akanal wali aban au jaddan au gairahuma bikran kanat au sayiban idla wilayata indahum alal balighati li anna illatal wilayata ia as-sagr baik itu di kitab ini baik wali itu dia bapaknya atau dia embahnya baik perempuan itu masih perawan atau dia sudah rondo itu kan kata Hanafiah tidak sah akad nikahnya tanpa izin dan persetujuan dari anaknya nah ini ini imam imam abu hanifah tetapi berbeda nah ini berbeda dengan kawalnya imam syafi'i diperbolehkan bagi bapaknya bagi walinya untuk menikahkan anaknya yang perawan bihairis di zaniha tanpa persetujuannya oke sahfi'i obora sahfi'i obora loh jangan ngomong pindah matah tak tutup sahfi'i obora sahfi'i apa perhitungannya sahfi'i disitu masih ada dialog masih tapi apa pendapat itu wali punya porsi yang lebih besar daripada anaknya karena apa pilihan orang yang berpengalaman itu lebih besar daripada yang belum berpengalaman ada kompromi sebetulnya itu kenapa karena biasanya pilihan anaknya orang 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 mereka orang terboleh mas wali santri ketika seperti mencuci tangan diwio, pokoknya gus mbah, anak kula pun serahkan terpondok, mungkin satu jodoh-jodoh ini, biar gitu, satu jodoh jodoh ini, penak-penak terkandang ini, karena jalanan-lanan terkandang ini, ada yang terpondok jangan sampai engkau di luar pesantren karena akan berbeda ada itu sebetulnya balik ini terpondok terkandang ini paling utama itu terpondok dan gak usahakan pilihan eh kurangayu eh kurangayu dapur meyah kurangayu umpamane sopok umpamane, ulum-ulum umpamane, ulum-ulum nginang adus lemmu lemmu kendut iranisan padahal siapa padahal kia ini senoto jiri bahasih kurangayu bakal bahagia ayu ayu ini gampang iya 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 padahal pengen kuru pengen kuru susu susu yang menguruhkan badan guru itu itu aku bakal barokah ini 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 banyak kadang ditoto menunggu ragel menunggu ketunai kari ada ada beberapa ditoto kurang ini ditoto kurang ini akhirnya oh kurang-kurang beneran saya ngomong sendiri kan apa teman saya sendiri seumuran saya seumuran saya seumur dulu seumur sekolah dengan saya menunjukkan orang beberapa orang belum nikah itu ada belum nikah malah lebih tua dia daripada saya umurnya saya 40an diawis patang pulau piro karena dulu zaman saya sekolah itu dia tamat SD baru masuk MI dulu di daerah saya itu begitu anak-anak tamat SD itu kemudian tamat SD dapet ijasa SD lulus SD itu kalau kemudian sekolah MI jadi dia dapet ijasa 2 tapi kan dia di MI itu paling baru kelas 4 atau kelas 3 jadi umur dengan saya itu 3 bisa 3 sampai 5 tahun selisihnya itu guru nikah lanang itu itu kan akhirnya saya kadang bincang-bincang dan kenapa itu kan saya nikah-kari saya nikah tidak ada pilihan tidak ada pilihan kriteria terlalu tinggi ini saya tahu saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin maupun purun saya dan saya 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 makanya bagi bagi imam syafi'i ketika wali mengadakan akad nikah tanpa seizin anaknya itu ya juzhu diperbolehkan al-bikr lho al-bikr berdasarkan apa ini hadis hadis yang dijadikan dasar oleh imam syafi'i kemudian istimbad hukum bahwa yajuzu al-waliyu apa yuzawiju itu hadisnya ini al-tayyibu ahakku binafsiha nikwis apa rondo porsi lebih besar kepada dia tapi kalau al-bikr tustakmar wa'idhnuha suku tuha lho ini ini imam syafi'i biasanya buca kan duk pengen niki duk meneng ini yawes berarti gelap itu kan suku tuha tapi makanya di pesantren itu mencari jodoh itu paling unik ora ono neng pondo itu ampun ngantos neng pondo pacaran pacaran itu hukum ini pondo haram sampai gue matum marim matum lu tak medal ma'wan berkepacaran gak kuap itu itu makanya terus diingatkan santri ppm banin maupun banat golek jodoh di jauhi itu ya insya jodohmu wesono khawatir jodohmu mati bayi khawatir selama aku masih ikhtiari ya ikhtiari orang apa orang test drive itu jenis test drive bunceng yang itu itu test drive test drive halus itu kan itu jangan sampai jauhi itu mau cabut biasa seminggu tadi nikah alhamdulillah wes paling benak ngono cocok wes cocok mbak mbak si anak kula cocok nikah beres tapi ngonong kapan lulus ma'at alih tapi yang risalah diselesaikan dulu risalah belum selesai mulai risalah diselesaikan dulu diselesaikan dulu risalah anda bikin risalah risalah diuji belum selesai ketika anda merevisi dua tahun berarti wrong tahun saya untuk pondok revisian lima tahun ya limang tahun saya untuk pondok itu tidak usah khawatir umur 25-26 siap siap saja insyaallah seperti tadi itu saya jelaskan menurut syafi'i dari hadis itu porsinya orang tua lebih besar daripada anaknya yang berawat tapi ketika ada janda maka dia porsinya jauh jauh lebih besar daripada walinya nah itu kenapa karena janda lebih berpengalaman nah ya ya itu artinya apa ada kok disini kalau gak salah kemarin bahwa kalau sudah janda itu apa muasaroh corok kayaknya itu lebih sedikit daripada perawan gitu loh maksudnya begitu karena pernah bermuasaroh dengan Rijal sementara kalau masih Al-Bikr dia belum pernah bermuasaroh dengan Rijal loh sehingga apa yang belum berpengalaman itu didudoh no do ikindu gelo enduk prejeng aning ini loh dan saya yakin laki-laki yang dari Al-Hasani jodoh ini gak aduh cepat tekan dadi nanti ada joko tuwani al-Hasani gak ada santai baik kan Farid solot loh ya sol solot sepamanya ustad Yusuf solot solot saya kayak solot kan ustad ustad banyak yang solot sing perempuan perempuan nah tambah sudah laku itu kadang-kadang gak gitu kelas terlalu aliyah sadrungnya aliyah selot gue gak kadang-kadang saya pak pokok gak sabar disik kulah pun sabar iya kan sekarang itu tapi baik kalau laki-laki sekali lagi yang bondok dua ahlat alim itu penting perempuan juga begitu perempuan itu yang dipilih adalah karakternya baru ilmunya paling paling benak itu itu yang pinter tidak ada ini itu pinter tidak tidak itu Zaman yang gila Kata yang tadi itu Ah laki nomor siji Ini kok boleh pinter Wah lah bahaya Nikah karwawamu Bojuhmu pinter Tp-tp Ngerti tp-tp Ngerti tp-tp Apa tp-tp Tebar pesona kemana-mana Tp-tp Sekali lagi Dari apa Dari kitab ini Yang pertama bahwa Abu Hanifah Tidak diperbolehkan Seorang wali Menikahkan anaknya Tanpa izinnya Ini Hanifah Tapi berbeda dengan apa Safi'iyah Malikiyah Sama Ahmad bin Hambal Mengatakan Ya juzulil abboleh Gitu kan Boleh artinya Boleh itu Sebuah pilihan Gitu loh Ketika mentok Terjadinya apa Berarti yang Lebih punya kekuasaan Adalah wali Daripada anaknya Yang al-biker Dieleng-geleng Ini akhlak Ini ada Bunda Bawi Tidak 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 Ketika Waiyai Dijal Uang Wai Ape Akhlaki Dibilang Tidak 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 Siap Menjalankan Lo Siap Menjalankan Tidak 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 Kelambi Seminggu Tidak Dicuci Dicanti Tidak 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 Ustaz Tidak Kelambi Kelimis Tidak Ustaz Bebek Masih Ganteng Ustaz Bebek Masih Ganteng Ganteng Tidak Macak Zuhud Ganteng Macak Melidit Uang Ganteng Ini ada Ustaz Aku Tidak 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 Biasanya Sarungan Tidak 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 Masuk Baju Tidak Ganteng Tidak Ganteng Tidak 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 Hari ini Tentang Apa Tentang Mu'asyarah Antara Wali Dengan Anaknya Lebih Kuat Mana Antara Wali Dengan Anaknya Shafi'i Mengatakan Bahwa Prapurun Bapak Jangan Sampai Jangan Sampai Sekali lagi Kitab ini Ada Bunabawi Bagaimana Akhlaknya Kita Mencari Suami Dan Akhlaknya Kita Mencari Istri Di kitab Ini Tidak Ada Ya Juju Gonceng No Calon Bu Juni Paham 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 Ayo Paham Awas Sekali Lagi Tidak Ada Di Adabun Nabawi Dan Tradisi Di BPM Gonceng No Calon Bu Juni Walaupun Itu Sudah Khitbah Walaupun Wong Tua Calon Moro Tua Ini Calon Moro Tua Yang Buk Paham Paham Itu Bama Sampai Gonceng Ngapun Tidak Dereng Mokrim Masya Allah Lagi Mantu Idaman Ya Kadang Ada Wiskitbah Malah Jadi Wong Tua Anak Nyerang Bagus Nah Itu Adab Bagaimana Kita Memilih Jodoh Dalam Islam Shalom Al-Nabi Muhammad Madin Madin Terima kasih telah menonton